Halo semua, nama aku Bonnie. Dan sekitar 3 tahun lalu, aku jatuh cinta sama pasien rumah sakit jiwa. Setelah aku kecil, ibuku sudah kerja di rumah sakit jiwa sebagai dokter. Aku selalu merasa kerjaan ibu melelahkan, tapi ibu gak pernah mau ngomongin, setidaknya gak sama aku. Mungkin ibu pikir aku masih terlalu kecil untuk tahu. Tapi waktu aku umur 15-16 tahun, kami pindah ke rumah yang lebih dekat dari rumah sakit dan hidup kami berubah. Ibu sangat sibuk dan harus kerja lembur, jadi aku mulai datang ke tempat kerjanya habis sekolah. Ibu cuma bisa bilang kalau ibu punya pasien yang butuh banyak waktunya. Dan dia ini kasus yang unik. Tapi salah satu hari ini cukup spesial. Aku lagi melewati masa yang berat di sekolah baruku. Teman sekelasku, brutal. Mereka tipe orang yang bakal ngabisin kamu kalau kamu gak punya iPhone terbaru, atau gak pake jumper dengan logo Supreme. Aku gak terbiasa dengan tipe kompetitif ini, dan aku langsung dijauhin. Jadi habis sekolah, aku bikinin ibuku sandwich PB&J, dan aku jalan ke rumah sakit. Terus di tengah jalan ada cowok yang berhentiin aku, ikut aku, kata dia dengan suaranya yang pelan. Hampir kayak berbisik. Buat apa aku mau? Aku tertawa, karena situasinya terdengar konyol. Apa maksudnya buat apa? Kamu juga gak cocok di mana-mana, kan? Walaupun cowok ini terdengar kayak orang gila, Tapi dia ngomong yang sebenarnya. Dan aku punya sikap pantang mundur terhadap semua hal. Jadi aku ikutin dia. Kami sampai ke taman kecil, lalu aku dengar orang teriak jauh di belakang kami. Dia genggam tanganku, dan dia dorong aku ke semak-semak. Apa ada yang nyari kamu? Kamu mau bunuh aku ya? Bisiku, tapi dia cuma menggalengkan kepalanya, dan setelah semenit sembunyi, Kami lanjut jalan ke suatu tempat. Kami pergi ke janggelat, temui tempat sampah besar. Itulah saat yang aku melayuk ya. Dan aku gak mati saat itu juga. Dia buka tempat sampah di ujung gang, dan dia keluarkan pakaian lain yang warna-warni. Tetap waspada, kata dia. Paranoid, seakan ada yang ikutin dia. Aku menoleh dan berpikir, Ini penculikan atau permintaan tolong. Jantung itu juga kencang. Ini bukan petualangan yang aku kira. Waktu aku balik badan, aku lihat dia pakai baju yang aneh banget. Seakan dia time travel dari tahun 80-an. Jadi, kamu udah nentuin? Dia tanya aku. Nentuin apa? Di titik ini, aku udah kayak terlihat. Kamu mau ikut aku atau enggak? Dia jalan keluar dari gang, dan saat ini aku gak tahu harus berharap apa. Aku dengar suara beep, dan aku baru sadar, kalau dia buka kunci mobil yang ada di dekat sana. Apa ini mobil dia? Kami masuk, baru dia mulai mengerudi dan memperkenalkan diri. By the way, aku Felix. Kami jalan sekitar sejam, dan berhenti di dekat padang rumput. Kami jalan di tengahnya, dan dia tiduran, sambil bilang, Ini dia. Kita udah sampai. Kami tiduran bersama di padang rumput. Menim sepoy-sepoy mengelampas wajah kita, selagi dia mulai bicara. Felix bilang, kalau dia merasa gak cocok dimanapun. Setidaknya, dia gak cocok sama orang. Dia selalu merasa mereka memperkenalkannya. Memakkininya, aku merasa ada paranoia dari suara dia. Tapi, mau gak mau, aku setuju. Kami kembali ke kota sekitar 2 jam kemudian, dan itu aku sampai di rumah. Ibu udah dalam keadaan panik. Aku gak pernah lihat ibu setakut itu. Kamu pikir kamu ngapain, ha? Ibu gak bisa nemuin kamu di mana-mana. Ditelepon gak diangkat. Aku gak ngerti ini datang dari mana. Ibu itu orang tua yang lumayan liberal. Lalu ibu mulai bergumam. Ada pasien ini, pasien ibu di rumah sakit. Ada yang benar-benar salah sama dia. Dan dia kabur. Lagi. Ibu takut banget. Di saat ibu ngomong, aku merasa badanku merinding. Apa itu, Felix? Kami bertemu lumayan dekat dari rumah sakit. Apa dia tinggi rambutnya kritik? Tunggu. Dan aku lihat ibuku langsung tukar. Oh my God. Iya, jawabnya. Aku berpikir sesaat dan memutuskan untuk bohong. Bilang kalau aku cuma lihat dia di jalan di dekat sekolahku. Dan aku pikir dia terlihat aneh. Entah kenapa aku merasa kalau aku harus melindungi dia. Sampai ibuku memberikan satu informasi yang bikin aku panik. Kayaknya dia bunuh adik laki-lakinya. Aku pikir aku bakal muntah. Kerasaanku gak membohongiku. Aku memang dalam bahaya. Tapi entah kenapa, sekarang aku mau tanya ke dia. Ngomong sama dia. Interogasi dia. Jadi besoknya waktu aku ketepat kerja ibuku untuk bawahin bekalnya, aku memutuskan untuk cari dia. Aku jalan di sekitar rumah sakit sampai aku lihat pintu yang terbuka. Dan dia duduk terdiam di kasur. Aku masuk dan tutup pintunya. Felix terlihat kaget. Tapi aku gak mau biarin dia bikin aku gak fokus. Apa kamu bunuh adikmu? Tanyaku. Tadaku sedingin es. Ya, semuanya mikir gitu. Jawaban dia bikin aku makin marah. Itu bukan yang aku tanya. Aku hampir teriak. Kayaknya karena aku terlihat gak peduli apa yang orang lain pikir dan pengen tahu yang sebenarnya bikin dia jadi terbuka karena perasaan dia mulai mengalir keluar. Aku gak lakuin itu. Dia mau berbicara pelan-pelan dan menjelaskan apa yang terjadi saat itu. Dia umur 6 tahun. Dan dia harus jagain adiknya yang beberapa tahun lebih muda. Dia lagi main-main dan setelah sekitar setengah jam dia kehilangan adiknya dan gak bisa nemuin dimanapun. Orang tua dia balik dan menemukan adiknya tenggelam di kolam. Sejak saat itu bahkan orang tuanya memperlakukan dia kayak pembunuh. Walaupun itu cuma kecelakaan. Walaupun dia merasa bersalah banget. Dia terus bicara. Tapi aku mendekati dia dan mengeluknya. Itu adalah murni momen rasa belastasi dan pertemanan. Aku mungkin bisa gila juga kalau itu terjadi padaku. Lalu ibuku masuk ke dalam ruangan. Dia tampak jijik. Ibu genggap tanganku dan ibu tarik aku keluar dari sana. Aku rasa itu pertengaran pertama yang aku alami sama ibu. Sekarang aku ngerti mungkin ibu merasa ibu harus melindungiku. Tapi dari sisiku ibu kurang berkasihan dan pengertian. Dia bukan orang jahat. Dia cuma anak muda yang kehilangan adiknya. Kami teriak dan teriak kesatu sama lain sampai suara kami mulai serap. Aku gak dibolehin mengunjungi ibu lagi. Tapi aku masih suka datang ke dekat rumah sakit tiap hari. Cukup dekat untuk melihat apa dia berhasil kabur dengan suatu cara. Suatu hari aku lihat dia lompat dari pagar yang tinggi. Kayaknya gak pernah ada orang yang sesenang itu saat melihatku. Kami pergi ke padang rumput lagi ke tempat di mana dia menghabiskan masa kecilnya dan tragedi ini terjadi. Mungkin aku mulai gila juga tapi aku mengerti dia. Gak cuma itu. Aku jatuh cinta padanya. Tapi aku tahu satu-satunya cara untuk bisa bersamanya adalah dengan meyakinkan ibu kalau dia gak berbahaya. Aku curiga bahkan dia gak gila. Jadi beginilah perdebatan terbesar yang pernah terjadi. Sore itu aku minta dia datang ke rumahku sebelum dia balik ke rumah sakit. Waktu kami masuk ke rumahku dan ibu lihat dia ibu langsung ambil pisau dan siap melaporkannya ke polisi. Kasih kami lima menit bu please. Aku memohon padanya. Jadi sayang aku Felix harus mencurahkan isi hatinya ke wanita asing selagi dia siap melaporkannya ke polisi. Dia hampir selesai waktu ibu taruh pisau dan mulai tenang. Ibu cuma bilang saya juga kehilangan adik perempuan saya. Aku gak tahu aku punya tanke. Tapi ternyata dia meninggal sebelum aku lahir. Kami setuju kalau dia bakal balik ke rumah sakit dan kali ini ibu bakal pastiin kalau dia diperlakukan seperti manusia. Rasanya aneh. Kita sering menilai orang dari desas-desus aja. Semua karena di muda kalau mereka gak diperlakukan kayak monster. dari awal setelah sekitar setahun dokter berkata bahwa dia ada di kondisi mental yang cukup baik dan dia berusaha menghadapi paranoia dan rasa bersalahnya. Waktu dia keluar kami pergi ke padang rumput untuk terakhir kalinya dan dia taruh bunga dekat kolam. Kami mengucapkan selamat tinggal ke masa lalu kami. Aku dan Alex masih merasa beda dari semua orang. Kadang kami merasa dikucilkan atau menjauhkan. Tapi setidaknya kami cocok sama satu hal. Kami cocok dengan satu sama lain. Dan kami belajar kalau ada garis tipis antara jadi gila dan jadi manusia. suka cerita tadi? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel kami karena ada video baru setiap minggu. Jangan lupa untuk mencoba 1.5.5.6.6 dikuk Auto untuk masyarakat saya tidak mahu tidak mahu Terima kasih telah menonton! indah selamat menikmati selamat menikmati abone olmayı unutmayın